Halo guys, balik lagi di channel youtubeku, RINZU Ya guys, kali ini aku mau memberikan sebuah opini pribadi Karena sebagai seorang warga negara Indonesia Di dalam hatiku, apa ya, tersirat rasa bangga dan haru banget Bisa punya perwakilan Seorang yang bertalenta luar biasa Masih muda, bisa nulis lagu juga Ya, seperti yang baru kita denger Kabarnya akhir-akhir ini Ada Dek Putri Ariyani Yang berhasil mendapatkan Golden Buster Di acara America's Got Talent atau AGT Dari Simon Cowell Sementara Simon Cowell sendiri itu kan terkenal dengan Orang yang agak sedikit, tanda kutip, pelit ya Dalam memberikan penilaian gitu Bagi dia kalau misalkan nggak punya nilai plus Atau faktor X Atau ya bakat talenta itu yang utama ya Ya, dia nggak akan pilih Saking mungkin dia melihat sesuatu Lalu talenta yang luar biasa dari Putri Makanya dia kasih Golden Buster Dan setau aku kalau di ajang AGT gitu Golden Buster itu dikasih Jadi orang yang menerima Golden Buster itu Bisa lanjut langsung ke semi-final Nah, ini kan Jatuhnya AGT itu kan ajang pencarian bakat ya guys ya Jadi pasti disitu kita akan memperlihatkan Atau menunjukkan kualitas dari talent kita gitu kan Dari talenta kita atau apa Misalkan dia pemain sulap Ya dia akan menunjukkan trik terbaiknya dia Untuk mendapatkan nilai terbaik dari juri dan audience gitu Nah, kalau misalkan penyanyi seperti Putri ya Pasti performance-nya itu harus ditunjukkan kelebihannya Nah, kalau menurut aku saran dari aku Balik lagi ini hanya saran ya dari aku ya Putri harus punya suatu tim kreatif gitu ya Yang mana di dalam tim kreatif itu Melibatkan komposer-komposer Indonesia ternama Banyak banget ada Om Adi MS, ada Om Andi Rianto, ada Mas Oni Ya kan Juga melibatkan penyanyi-penyanyi legend Indonesia Mulai dari Mas Anang yang udah gape juga Dalam hal ajang pencarian bakat ya kan Ada Pak D. Ahmad Dhani Ada juga Teo Ca ya kan Sama Judika itu menurut aku ya Dan penyanyi-penyanyi lain Yang disini tuh bukan untuk menggurui Putri ya Tapi lebih memberikan masukan Opini mereka gitu loh Oh Putri lebih baik seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu Jadi untuk menurutkan Untuk apa ya Memberikan peluru-peluru terbaiknya Putri pada saat tampil di semifinal nanti Atau bahkan di final Tentunya pasti kita doain banget Karena aku sebagai warga negara Indonesia bangga banget Ada perwakilan bakat dari negara tercinta kita ini Di ajang yang bergensi di Amerika Ya kan Jadi menurut aku seperti itu juga Nanti ya yang kecil-kecil, detail-detail, detail-kecil Seperti Wardah dan segalanya tuh mah bisa mengikuti ya Tapi yang paling penting adalah Itu tadi Masukan-masukan Musiknya mau dibawa kemana Dengan variasi-variasi Yang kayak gimana tuh Ya itu bisa dibantu sama penyanyi dan kompos Dari aku sih kayak gitu aja Itu masukan dari aku Yang menurut aku ya Nggak ada salahnya buat dicoba Sehingga intinya pokoknya Good luck buat Putri Ariyani Pastinya seluruh warga Indonesia Mungkin juga negara-negara jiran Tetangga-tetangga kita juga Turut bangga Karena aku juga ngeliat beberapa reaction video Atas keberhasilan Putri sampai di titik ini Dan pastinya aku akan selalu dukung Sampai seterusnya-seterusnya Doa tuh selalu mengalir buat Putri Terima kasih juga Sudah membanggakan bangsa ini Dari aku sekian aja Sampai ketemu di vlog selanjutnya Love you guys Sampai ketemu di vlog selanjutnya Terima kasih telah menonton!